Mbak, saya yang tadi habis modif di depan, mau bayar. Bayarnya bisa pakai apa aja ya, Mbak? Bisa pakai debit, transfer, atau Tokopedia, Bukalapak. Oh, oke. Kalau mau pakai Gopay bisa nggak, Mbak? Bisa, Pak. Bisa ya? Lupa ya punya. Maaf, guys. Nih, lagi latih karyawan buat bisa melayani customer lebih baik. Oke, jadi nyambung yang tadi. Nah, di One Tree itu payment-nya bisa cash, jelas. Kita terima duit cash. Kemana lu, Pak? Itunya, kesono-sono. Payment tentu bisa pakai cash, bisa pakai kartu debit, kartu kredit. Kita ada mesin edisi ya, Mbak Ita. Supaya memudahkan kalian, mau transfer juga bisa. Lalu mau pakai kartu kredit bisa. Mau lewat payment gateway dari e-commerce juga bisa. Bukalapak, BliBli, Tokopedia. Lalu, soon, kita ada akan punya QRIS baru dari BI, Bank Indonesia. Jadi, kalau mau bayar bisa pakai Gopay, Sakuku, OVO, semua e-wallet itu udah mulai bisa. Dana itu bisa. Nah, jadi, kita memang sengaja supaya customer bayar lebih gampang ya. Iya loh ya. Biar bayar lebih gampang. Bener nggak? Bener. Biar kamu cerima duit cepat. Iya. Oke, oke. Thank you, Mbak Ita. Ya, itu selingan sedikit pembuka video kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sementresa sehat, baik, sejahtera, suka cita, dan yang pasti selantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita akan bahas motor yang baru kelar, ada di depan sana. Kita akan bahas satu-satu modifikasinya seperti apa, part performance yang dipasang apa aja, fungsinya apa aja. Tapi kurang lebih fungsi, karena saya sering kali udah mention, jadi mestinya udah pada paham lah ya. Paling ya, saya jelaskin lagi sekelipat. Oke? Oke, kita menuju ke depan. Nah, ini dia Yamaha R1 yang kali ini kita bahas. Apa aja yang ada part di sini? Mari kita ikuti. Jangan lupa, stay tune sampai akhir video. Dan jangan lupa ya, klik like dan subscribe di video kita. Thank you buat support-nya. Oke, mari kita bahas. Motor Yamaha R1 2015, warnanya biru silver, race blue ya, bahasa di Yamaha-nya. Ini adalah memang betul. Pemiliknya ini baru aja nebus motornya, dan langsung dibawa ke Wantri Motor Shop untuk di-upgrade. Upgradenya apa aja, nah ini yang kita sebutin satu-satu. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin ubahan yang paling kelihatan yakni penggunaan velg dari OZ Racing. OZ Racing Forge Wheel, tipe gas RSA, palang 6, warnanya silver titanium. Jadi, mungkin kalian juga udah sering liat banget kan ya, namanya velg OZ Racing, udah ada di mana-mana. Ya, thanks God ya, berarti marketnya udah dewasa. Mereka udah willing to banget nih, part-part seperti ini yang bener-bener high-end. Dan udah kenikmatan standar bagi para pengguna motorsport dan superbike. Kenapa? Satu, udah pasti pelg ini jauh lebih ringan daripada standar. Dan juga, berat yang ringan itu pasti akan berpengaruh tidak hanya ke total bobot, tapi, center of gravity, lalu ada apa namanya, gaya sentrifugal dari roda itu sendiri. Yang berakibat pada selain akselerasi bisa lebih cepat, manuver yang jauh lebih ringan dan lebih nimble. Braking juga pasti jauh lebih improve. Ada satu lagi yang rasa yang tidak bisa saya ungkapin atau nggak ada kosa katanya, tapi, jelas itu akan terasa ketika Anda mengganti pelg yang lebih ringan. Tapi ya, overall sih ya, kita selalu asking ke customer kita. Setelah Anda mengganti pelg dari standar menggunakan pelg forged wheel, OZ Racing, ataupun BST, ataupun Rotobox, pelg yang lebih ringan daripada standarnya, apa sih yang kalian rasakan? Dan mereka selalu mengatakan bahwa awalnya mereka pikir mereka pengen keren, tapi, bonusnya adalah bahwa motornya jauh lebih ringan, lebih easy, lebih enteng, lebih jauh nimble untuk flipping, nah itu, accelerate juga berbeda, braking juga berbeda. Jadi, I'm happy that our customer juga udah semua, apa namanya ya, experience, kegunaan dan keuntungan dari penggunaan velg super light. Nah, ini jadi, di motor ini pakenya OZ Racing, tipenya gas RSA, forged alloy. Kenapa forged alloy, bukan forged magnesium? Forged magnesium memang lebih ringan, tapi ada resikonya. Salah satunya adalah resiko, makanya kenapa velg-velgnya magnesium, itu mereka bener-bener fully coated, powder coat atau paint, dan itu nggak boleh sampai bare metalnya ke-expose, karena mereka akan oxidize. Dan juga, velg magnesium tidak direkomendasi untuk jalanan yang tidak smooth gitu ya, yang banyak lobangnya, banyak begajulannya lah intinya gitu. Jadi, kalau untuk forged alloy, should be safe, karena ini udah terstandarisasi juga, JWL, DOT, jadi keamanan sudah teruji, itu. Ini warnanya silver titanium, bagus nggak ya di motor ini? Kalau menurut saya sih keren. Dan ini adalah warna unggulan dari OZ Racing yang tidak ada di pelak lain. Warnanya silver, tapi silvernya sedikit titanium gitu. Ini emang flagshipnya OZ Racing. Oke, pelak sudah, ban yang dipakai adalah ban Virelli Super Corsa, karena motor ini memang motor spot yang mereka akan pakai memang untuk bermain di track, dan juga di jalan, dan memang dipakai di kering selalu. Brake system. Jadi, motor ini brake systemnya juga sudah di upgrade. Untuk kaliper, nah tanggung di sini ya. Kaliper menggunakan Brembo GP4 RS, 108 mili. Selang remnya Hellbrake, performance. Lalu, master rem. Nah, di sini master remnya. Master remnya menggunakan Brembo RCS19 Corsa Corta. Corsa Corta itu punya feeling yang lebih alive dan lebih reliable dari RCS biasa. Makanya saya lebih demen sih sama yang Corsa Corta ini. Feelnya lebih hidup. Tabung rem di sini diganti pakai Brembo Smoke. Kita ngarahin ke belakang. Rem belakang juga tabungnya diganti Brembo Smoke. Untuk rem belakang, kalipernya tetap menggunakan standar, tapi selangnya sudah diganti juga dengan health performance. Di motor ini, sistem ABS-nya tetap bergunakan. Jadi, karena bukan buat racing ya. Jadi, masih mereka menggunakan ABS-nya supaya juga traction control dan lain-lainnya juga masih bekerja. Windscreen motor ini sudah menyematkan windscreen dari Hot Bodys Racing USA. Ini adalah windscreen dari produksi dari Amerika, Hot Bodys Racing. Warnanya black smoke. Saya suka dengan gayanya yang simple, elegant, tapi sporty. Tidak terlalu tinggi, tapi anginnya juga cukup gembung, sehingga airflow-nya sudah diarahin untuk sebisa mungkin lewatin helm. Dari sisi depan, sisi bodi bagian di sini sudah dikarbon. Ini adalah bodi yang menyatu, pipi dan sampai ke intake. Ini sudah dikarbon. Fender depan yang standar digusur, digunakan karbon dari Carbon Tourist. Ini adalah fender yang original dari Slovenia. Ringan, kuat. Dan ini adalah produksi karbon yang sangat berkualitas tinggi. Lalu, kalian lihat di sini juga karbon berlanjut ke tengah. Chasis dipasangin Carbon Tourist Frame Cover. Dan tidak hanya karbon untuk melindungi penampilan, tapi juga di sini ada kevlar-nya. Di sisi sini kevlar ini. Kenapa? Kenapa? Kalau impact ini biasanya tergerus. Nah, kevlar ini akan melindungi chassis dari gerusan tersebut. Lalu, looks-nya juga keren ya. Lalu, untuk punuk tanky-nya juga diganti dari T-Carbon. Yang depan diganti dengan T-Carbon. Selang radiator disematkan dari Samco Sport. Warnanya biru. Ngekitin motor. Pelir lindungan dipasang frame slider dari RNG Racing. Untuk engine, engine guard dari GB Racing. The only film approved engine guard. Supaya nggak licin saat bermanuver, apalagi tenaganya besar. Dipasangin nih tank pad di tengah. Dan side pad di samping kiri-kanan tanky. Dari Project One. Dan bahannya bukan rubber. Ini bahannya adalah silikon. Sehingga lebih keset dan lebih hidup. Bersihannya juga mudah. Dan tidak kotor gitu. Ini kanan, kiri. Sehingga kalau dijepit. Paha kita ngejepit. Kita, bodi kita lebih kontrol manuver motor lebih enak. Grip yang digunakan adalah grip dari Ariete. Menggantikan grip lamanya yang aluminium. Aluminiumnya sebenarnya yang lama sih keren. Warnanya juga keren. Tapi untuk motor dipajang di garasi, oke. Tapi untuk dipakai, keluhan dari pengendaranya adalah tangannya kebas. Lalu getarannya sangat rasa. Licin kalau basah, licin kalau keringetan, licin kalau jalan panjang. Sedangkan akhirnya diganti dengan grip dari Ariete rubber. Super baik. Warnanya hitam biru. Nah, ini empuk, nge-grip, dan nyaman. Vibrasi pun juga pasti sebagian tuh terserap di sini. Lever guard dari Litek Racing. Ini dengan handlenya yang carbon made. Finishnya carbon made. Original dari Itali. Lalu, ujung aluminiumnya adalah berwarna silver. Cocok ya, sama motornya yang biru silver. Footstep juga yang standar sudah dipensiunkan. Diganti dengan footstep dari Litek Racing Itali. Footstep yang saya jujur, saya sangat suka. Dan juga saya sangat rekomendasi. Kenapa sih saya suka sama Litek? Satu, ya memang kita menjual Litek. Tapi bukan itu. Kita akan menjual barang, kalau barangnya juga produknya bagus. Saya tidak pernah akan menjual barang yang udah harganya mahal, dipakai gak enak, gak reliable, gak enak. Pokoknya gak enak. Itu kita gak akan masukin dan gak akan rekomendasi untuk ke customer. Saya juga udah bergonta-ganti merek banyak ya. Semuanya udah pernah saya coba. Kita juga jual awalnya banyak. Cuma kan kita juga terima komplainan dari customer. Itu yang jadi input bagi kita, mana yang terbaik. Akhirnya kita fokus di footstep dari Litek Racing. Kenapa? Satu, bahannya bukan main-main. Ini bahan aluminium ergal. Bahan yang sangat keras, tapi bagus. Finishing mereka itu sangat baik. Posisi yang ditawarkan oleh mereka juga sangat banyak dan baik. Feel dari brake lever mereka, dan juga shifting mereka, itu juga sangat enak. Banyak sekali footstep aftermarket yang setelah kita ganti footstep, giginya jadi terlalu keras karena gerakannya terlalu sedikit. Ada juga yang jadinya gerakannya terlalu jauh. Karena itu, karena konstruksinya salah. Brakenya jadi neken dikit langsung ngerem. Sedangkan Litek tidak pernah itu. Itu tidak pernah terjadi sama Litek. Makanya saya suka. Karena ergonomi, selain dia merubah posisi, kenyamanan dari braking sama shifting, itu tetap dijaga sama dia dan memang enak. Bahkan untuk lever shift, dia ada dua posisi. Agressive or regular. Regular, pasti gerakannya cukup masih jauh buat daily use. Atau juga buat kalian yang pakai di track, pasti kalian maunya yang shiftnya sedikit. Agak keras, tapi memang tujuannya yang kalian tahu, yang kalian udah pernah track pasti juga pengennya adalah saat anda lagi manuver, pasti gerakan kaki anda terbatas. Nah itu, mereka sidahin itu. Belum lagi mereka kasih option, mau shiftingnya regular, turun satu, lalu 23456nya naik, atau reverse. Jadi satunya naik, 23456nya turun. Itu loh. Semua opsinya juga dikasih sama Litek. Footpacknya sangat keras. Dan saya selalu rekomendasi adalah footpack yang fix. Next, why, sampai ada apa-apa, kaki anda di sini, at least, this is the one who will save your ankle. Mata kaki anda dari gerusan dan timpaan motor, itu yang menyelamatin adalah this is the one. Jadi, saya sangat menyarankan buat kalian pakai selalu fixed footpack. Tapi, kalau kalian pakai footstep Litek, lalu fixed footpack, terus jalan pakai motor spot, pakai sendal jepit, sama aja bohong bro. Nah itu, terus enak ini. Di bagian levernya aja ini, dia bahannya rubber. Jadi empuk, rapih, enak. Litek, good job, very good job. Oke, lanjut ke belakang. Kalian lihat di sini, undertale bagian belakang, ini udah di full, dilapis pakai karbon, levelar. Ini adalah lapis, lalu, apa namanya, rear hugger juga udah dilapis. Jadi, warna aroma karbon dari depan sampai belakang, itu banyak. Tapi, seperti yang kalian lihat, karbonnya itu berupa aksen. Aksen yang bikin motor ini jadi sporty, tapi tidak berlebihan. See? See what I mean? Proportion dari karbon itu menjadi sebagai elemen penguat karakter, tanpa menyebabkan motor ini jadi berlebihan karbon-karbonan, ya kan? Jadi, tetap cantik, walaupun karbonnya banyak dan elemennya pas. Di area-area yang memang, menurut saya, good looking kalau ada karbonnya. Belakang juga buntut standarnya udah dilepas. Karena jelek kali ya, motor sport kalau pakai buntut belakang. Diganti jadi tail tidy. Tail tidy-nya custom, jadi buat plat nomor. Lalu, send, dipasangin light tech kanan-kiri. Lampu belakangnya tetap merah. Dia mau yang merah ini, nggak mau 3 in 1. Karena memang lampu belakangnya R1 ini cukup, apa ya, keren sekali ya. Ada garis tengahnya juga, dia 3D looks. Itu sangat baik. Terus, knalpot. Knalpot, knalpot, knalpot. Yee, gue tahu. Kesannya gue ngejagoin aero. Ya, memang gue ngejagoin aero sih. Tapi, saya nggak bilang knalpot lain itu jelek. Nggak. Ya, kebetulan aja motor yang kita bahas selalu, di sini selalu pakenya aero. Betul nggak, Ji? Ya, nggak bukan salah saya ya. Knalpot lamanya dibuang, dikasih aero. Kan permintaan customer. Nah, udah. Oke. Ya, kita bahas. Ini adalah pake knalpot aero. 3 per 4 system. Competition spec. Tapi, silincer-nya restek. Saya jelasin lagi. Kenapa 3 per 4 system? Karena header-nya depan ini, 4 jadi 1 di bawah sini. 4 jadi 2, sorry. Itu masih mengandalkan header titanium standar. Lalu, dari 2 sampai ke belakang. Kalau standarnya di sini ada box, katalis. Lalu, di sini silencer. Kalau ori. Itu semua dibuang, diganti jadi piping direct. Lalu, silencernya adalah restek. Titanium, titanium, titanium. Carbon cap-nya hard carbon. Lalu, di sini langsung moncongnya yang gede. Ini inlet-nya 60 mili. Power-nya gahar. Suaranya besar, tapi bulat dan gahar. Supaya nggak penasaran, langsung kita tes. Suaranya kayak apa? Itu pas turak, tapi dengan pemund schaffen. Apa? Cerah. Terima kasih telah menonton! 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 dengan lever standar modul ini yang quickshifter akan dipasang di mode input pulling dan untuk blip assist yang digunakan untuk turun, sensornya di connect ke yang press itu loh saudara-saudara bedanya antara pull and press di sensor nah semoga pengetahuan ini berguna buat kalian yang memang suka do it yourself things masang quickshifter sendiri atau bleeper sendiri dan juga buat kalian para teman-teman bengkel yang akhirnya kita bisa sama-sama sharing, siapa tau ada yang kurang paham untuk pemasangan translojik akhirnya jadi paham oke, sudah tentang ini nah, kalian lihat tuh ya rantainya mewah banget ya, warnanya tuh keren banget, dan ini adalah rantai dari Eka Chain, Jepang tipe tertinggi, termewah yang mereka punya ini adalah rantai Eka Chain 3D warnanya black and gold bagian yang platenya adalah black lalu pin dan yang bagian dalam itu semuanya adalah warna gold dan rantai Eka Chain itu seperti yang selalu bilang goldnya itu unik warnanya kayak gold-gold, rose gold gitu loh very nice jadi rantai Eka Chain 3D ini adalah rantai yang durability-nya hampir menyamakan tipe MVXZ atau ZVX tapi lightweight seal di dalam menggunakan QX ini adalah rantai dengan seal ring nah seperti biasa nih demonstrasinya nih dengan ketengangan rantai yang pas kita putar ya see lalu disini gear-nya adalah gear Sam Sprocket warnanya bronze ini adalah gear yang memang spesifikasi khusus untuk pelak racing salah satunya untuk outside racing Moore dari Driven Racing USA dengan spek yang tinggi aluminium T6 7075 jadi ini adalah aluminium yang sangat keras tapi lightweight dan disitu ada nilai torsinya dan torsinya juga sesuai jadi kuat ringan looksnya juga keren oke nah saya mau demonstrasi nih ya seberapa entengnya rantai kalau apa roda kendaraan Anda kalau udah ganti pakai rantai Eka Chain seperti kalian lihat rolling resistance-nya rendah jadi kalau saya putar berhentinya lebih lama coba tes di motor Anda seberapa hambatannya nah elemen part lainnya yang disematkan di motor ini adalah chain adjuster dari Light Tech Racing di motor ini pasangin warna gold supaya warnanya sama seperti shock di depan yang warnanya juga gold dan soon shock di sini nih shock di sini nih mau diganti juga nih pakai Ohlins dari Sweden Ohlins TX GP untuk di Yamaha R1 2015 oke untuk chain adjuster sendiri ya sekarang juga udah mulai banyak menurut saya Light Tech adalah salah satu pionir di big bike yang bikin chain adjuster ini mereka bahannya sangat baik sangat keras sama kuat anodicenya pun kalian lihat bukan gloss biasa tapi juga bukan made dan finishing CNC pahatnya kalian ngerti CNC pasti kalian tahu lah ya dari mata pahatnya aja berbeda aluminiumnya berbeda anodicenya level tingkat kebagusannya juga berbeda selain cantik rapih kuat yang paling penting ya ini setel rantai jadi lebih mudah batasannya lebih ada setelnya lebih mudah sekarang jadi di sini sebelah belakang ini diikat ke swing up motor anda terlihat cool fungsinya juga dapet oke so beginilah motor Yamaha R1 yang sudah selesai kita bangun dalam waktu 2 hari 3 hari tepatnya dan mungkin saya mau jelasin sedikit ya pembelaan pembelaan kenapa sih di One 3 motor kalau bangun lama-lama banget well satu karena saya sering marah-marah kepada mekanik jadi mekaniknya super ekstra hati-hati kerjanya jadi lamba betul apa betul Pak Oji Pak Yedi Pak Tio Pak Trisno tapi dibalik semua itu dibalik semua itu seperti yang kita selalu ngomong bahwa One 3 Motor Shop kita di sini bekerja berdasarkan passion kita dan kesempurnaan atau optimalisasi adalah salah satu yang kita ingin capai sebagai aktualisasi diri dalam hidup jujur jujur kalau saya melakukan sesuatu setengah-setengah saya mendingan tidak lakuin sama sekali dan apa namanya tujuan dari melakukan sesuatu itu saya harus benar-benar nyata dalam arti seperti ini betul saya bekerja di One 3 Motor Shop profesinya memang benar pedagang tapi apa yang saya dagangin saya mau juga bawa produk ini menjadi solusi bagi kebutuhan para customer baik itu jasa maupun barang kita pengen kita memang benar-benar menjadi solusi bisa memberikan value added bisa memberikan apa yang diharapkan oleh customer dan itu dia dan saya juga seorang hobis motor saya juga berpatokan pada apa yang kami lakukan kepada motor customer pasti itu yang seperti halnya kami melakukan mempersiapkan memodifikasi kendaraan kami sendiri itu aja sih ini bukan iklan cuma curhat cursol oke sebelum mengakhiri video ini seperti biasa saya mau menghimbau buat para motoris di Indonesia for bikers who watch this video jadi seperti yang selalu-selalu bilang kita selalu bahas tentang motor prestasi piala yang udah kita hasilkan tapi juga kita gak mau sampai disitu siapa tahu kita bisa memberikan impact baik kepada kehidupan lalu intas berbangsa dan bernegara tapi ini khususnya kita bicara tentang motoris keluhan sering muncul ya kan banyak banget nih kalian para pengendara motor suka tidak pakai helm tidak pakai pengaman bahkan kalau malam-malam tidak pakai lampu guys for your own sake please be careful kenapa begitu sebenarnya orang yang komentar begini karena peduli terhadap keselamatan kalian juga dan kedua kalian juga bisa membahayakan pengendara lain yang ada di sekitar kalau kalian gak pakai helm sampai anda kenapa-napa terus anda kenapa-napa yang repot pasti orang sekitar sosialnya ya tentu musibah kita gak tahu kapan terjadi justru itu kenapa musibah kita gak tahu kapan terjadi always be prepared use your helmet use your jacket pakai protektor yang sesuai saat kalian berkendara oke dan jangan lupa nyalain lampu belok pakai sen sennya juga kalau belok kiri pakai sen kiri kalau kanan belok sen kanan oke selalu perhatikan kesehatan kendaraan anda karena ya itu dia saya ingin memulai sesuatu idea bahwa kenapa anda harus memperhatikan kendaraan anda seringkali banyak dari kita berpikir bahwa kesehatan kendaraan kita adalah untuk kita sendiri guys mungkin kita mulai boleh twist sedikit kesehatan kendaraan anda itu akan juga memberikan impact kepada lalu intas yang ada di lapangan sejauh mana tinggal anda pikirin lagi oke thank you for watching semoga bisa dipahami semoga apa yang saya katakan tidak ada yang salah dan semoga kalian senang setiap terasa sehat sukses diberkati dan selalu tunggu video kami selanjutnya oke klik like and subscribe di video ini thank you for your support always safety riding bye bye